Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5, Bertukar atau Membayar. Kita akan membahas bagian kedua di halaman 109 sampai dengan 112. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di at onlinekles101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lanjutkan cerita ditukar dengan apa. Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Nah di pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca cerita dengan judul ini ya, ditukar dengan apa. Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh mengerjakannya berdua dengan teman. Kita lihat nomor 1. Pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Nah kita jawab ya, lihat di sebelah kanan. Yang nomor 1, jadi hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Itu awal mulanya ya. Nomor 2, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Karena batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya, dan juga terlalu berat untuk tikus. Yang kedua, yang ketiga, mengapa saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan 3 atau 4? Karena uang kayu angka 3 atau 4 sudah dibuatkan oleh Ella. Eh sebentar kita cek dulu ya. Oh gini-gini, ini Kak Rina ralat ya. Jadi yang ini, karena uang angka 3 diperoleh dengan uang 1 plus 2 ya. Dan yang 4 adalah 2 plus 2 ya. Nomor 4, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Nah pernah mungkin ya, kalau di pasar mungkin ada juga yang ditukar dengan apa? Pisang misalnya ditukar dengan kelapa. Biasanya nih terjadi kalau zaman sekarang itu di antara para pedagang ya, Atau mungkin masih ada yang memiliki hubungan dekat, Yang memang dia penghasil, memiliki hasil kebun, Nah itu bisa ditukar dengan benda yang mereka miliki. Atau mungkin di beberapa daerah, di pedagang masih ada yang seperti ini. Kemudian, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan kelayau? Nah tentunya penggunaan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan kelayau tadi ya, Walaupun uang kayu tidak sawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang tentunya lebih kuat. Nah ingat carilah arti kata-kata yang belum kalian pahami di KBBI, Catat di kamus kartu kalian. Nah Kak Rina sudah tuliskan, jadi tadi kan ada kata-kata yang dicetak di highlight atau dikasih tanda kuning seperti ini ya. Nah Kak Rina mau artikan di sebelah kanan. Yang pertama ada barter, adalah perdagangan dengan saling bertukar barang. Lalu pelatuk, ini adalah burung pemakan serangga yang membuat sarangnya pada kayu yang dilubanginya, Dengan jalan mematukinya, ya atau belatuk atau peside. Nah kemudian ada juga cemerlang, artinya adalah bagus atau baik sekali tentang hasil suatu pekerjaan dan sebagainya. Bisa juga tentang otak yaitu cerdas. Kemudian halaman berikutnya. Nah ini ada pasar hutan kelayau ya. Nah mereka sudah menggunakan uang-uang ini, uang kayu. Nah kemudian sekarang tujuan penulis, cermati kembali cerita ditukar dengan apa? Menurut kalian, apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban yang paling benar? Ada A, B, C sampai D ya. Yang A, penulis ingin menceritakan kejadian ajaib yang dilihatnya. Yang B, penulis ingin menyampaikan bahwa hewan-hewan juga memakai uang. Yang C, penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Yang D, atau kalian punya pendapat lain, kemukakan menurut kalian. Kalau yang ini jawabannya adalah C, jadi penulis itu ingin menggambarkan kejadian yang dialami oleh kita manusia tentang asal-usulnya munculnya uang. Yang kedua, menurut kalian, mengapa penulis memilih toko hewan dalam cerita ini? Supaya lebih menarik dan juga lebih mudah difahami. Nah, cerita yang menggunakan toko hewan disebut fabel ya, dikadik ya. Fabel. Nah, kemudian kita akan mencari informasi dari berbagai sumber. Setelah membaca cerita ditukar dengan apa, carilah informasi tentang sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia. Kalian dapat pencarinya di encyklopedia di perpustakaan atau bisa juga lewat internet. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya. Sejarah uang di Nusantara. Nah, ini ya. Masih lanjut. Kalian masih ingat adik Simba yang dibahas di bab 4? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Carilah informasi yang dapat menjawab kata-kata tanya tersebut. Contohnya, kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? Bagaimana bentuk uang pada saat itu? Mengapa manusia menciptakan uang? Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang ya? Lalu terakhir, buatlah rangkuman dari informasi yang kalian baca. Ya, membuat rangkuman berarti menuliskan hal-hal penting dari informasi tersebut. Nah, perhatikan bagian di bawah ini ya untuk membuat rangkuman. Jangan lupa tuliskan juga sumber informasinya. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? Nah, manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Manusia mulai mengenal konsep uang sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter dan kebutuhan semakin kompleks. Yang B, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang? Jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Namun tidak mudah untuk meraih kesepakatan mengenai nilai pertukarannya. Timbulah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar yang disebut dengan uang. Yang C, bagaimana bentuk uang pada masa itu? Nah, selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda seperti logam dan juga kertas sebagai uang. Yang D, mengapa manusia menciptakan uang? Manusia menciptakan uang karena alat tukar seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya memiliki kelemahan. Yaitu uang dalam bentuk barang sulit dibawa kemana-mana, tidak bisa dipecah menjadi kembalian ya. Lalu apabila dibagi akan terdapat pengurangan nilai dan uang barang tidak bisa bertahan lama. Nah, sumber ini didapat dari kemenku.go.id ya. Ini ada linknya Kak Rina taruh di sini. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan. Maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.